Alat pemipih adonan manual. Alat ini bisa digunakan untuk memipihkan adonan donat, pizza, denis, dan puff pastry. Alat ini saya dan teman-teman buat sekitar tahun 2015. Material utamanya dari balok, papan MDF, dan pipa PVC. Cara kerjanya cukup sederhana, cukup kita putar pipa lalu papannya akan bergerak dari kiri dan ke kanan. Alat ini sangat membantu untuk teman-teman dalam memipihkan adonan. Apalagi untuk teman-teman yang membuat donat dengan sistem cetak seperti ini. Alat ini juga sangat membantu dalam pembuatan denis dan puff pastry. Pertama kali saya gunakan alat ini untuk membuat donat ucapan berbentuk huruf. Hasil donat huruf yang dibuat pasti lebih rapih dengan menggunakan alat ini. Selain digunakan untuk membuat donat huruf, teman-teman juga bisa gunakan untuk membuat donat reguler dan donat mini seperti yang saya buat ini. Dengan alat pemipih adonan, teman-teman tidak perlu melakukan proses scaling, proses rounding yang lama, tetapi teman-teman bisa langsung melakukan proses cetak. Jadi teman-teman pilih yang mana, proses pembuatan donat dengan menggunakan alat atau tetap menggunakan sistem manual dengan cara meronding adonan.